selamat datang di channel seputar otomotif kita berjumpa lagi di acara di channel kami tentang seputar otomotif kita bahas segala sesuatu tentang mobil-mobil di Indonesia sekarang kita berada di salah satu showroom Toyota dan kita akan mereview salah satu mobil yang akan launching mobilnya apa itu nanti kita akan tahu jangan lupa subscribe, like, dan komen dan tonton video ini sampai selesai yuk, mari ya teman-teman ini dia mobilnya Innova 2.0 bensin tipe G ada sedikit perubahan di mobil Innova ini teman-teman dapat kita lihat perubahan yang paling nampak di grill depan di grill depan ini ada ornamen black piano dan di pinggir atasnya warna grey dan untuk plat nomernya dia agak turun ke bawah nih jadi mau menonjolkan kesan tetap kesan sportnya dapat kesan mewahnya juga dapat dan untuk fog lamp dan lampu sen ada perubahan di lampu sennya dia juga berubah total desainnya ya teman-teman dan ini lampu fog lampnya dan untuk lampu utamanya ini untuk lampu utamanya tidak ada perubahan cuman untuk yang sekarang ditambahin bingkainya bingkai hitam, black bezel teman-teman lampu utama, lampu jauh dan lampu senja aturan kalau untuk apa untuk perubahan ditambahin untuk lampu LED-nya kalau saran sih menurut saya ya teman-teman ya kalau menurut teman-teman gimana oke sekarang kita ke bagian samping kita lihat ya dan untuk velgnya ada perubahan di desain velgnya ada coraknya ada perubahan cuman untuk ringnya masih sama sama yang sebelumnya dan bannya ketebalannya juga masih sama sekarang kita lihat ke dalam mesin yuk teman-teman dan untuk kondisi dalam mesin dalam kap motor untuk kap mesin warnanya senada warna bodi sama masih sama sama yang kemarin sebelumnya dan belum di kasih peredam sama-sama sama seperti tipe apa desain sebelumnya aturan ada penambahan harga ada penambahan ini ini kan gak terlalu mahal sebenarnya kan ya teman-teman untuk mesin 2000 cc air intake di atas masih sama dengan sebelumnya teknologi dual VVTi masih banyak gak ada perubahan untuk di mesinnya teman-teman sekarang kita lihat ke sisi bagian dalam yuk teman-teman yuk untuk kunci masih sama ya teman-teman sekarang kita masuk ke dalam yuk masuk kita udah berada di dalam tapi kita bahas untuk door trimnya dulu untuk bahan door trimnya ada perubahan bahan fabricnya udah bahannya juga ini bahan yang mudah dibersihkan ya teman-teman dan warnanya juga warna bergenji lebih elegans dan gak terlalu mencolok ya terus terus untuk armrestnya masih bahan plastik masih bahan sama di sebelumnya terus untuk power window untuk pengaturan spion dan handle-nya juga belum dibungkus krom aturan dibungkus krom saran ini masukkan buat Toyota dan untuk sisi sebelah sini cup holder dan ini ada beberapa oh panel tapi yang berfungsi cuma satu aja ini kalau dikasih retractable oke ini teman-teman ya sekarang kita sama-sama nyalakan mobil ini kita masukkan tuas kuncinya untuk setir masih bahan rubber ini untuk pengaturan head unit terus ada angkat telpon untuk tutup telpon terus ada untuk display yang bagian depan pengaturan yang bagian depan odometer terus setir teleskopik sama tilt steering bisa diatur ketinggiannya sama jarak kebadan kita untuk headroom lega masih sama terus untuk head unit dia lebih lebar teman-teman ya kalau kemarin sekitar 6-7 inch ini sekarang yang tipe ini udah 9 inch betul ya teman-teman ya dan untuk pengaturan AC masih manual masih sama dengan tipe desain sebelumnya kalau menurut saya sih saran sih dibikin digital ya karena angkanya saya dengar-dengar udah di atas angka 300 juta ya nanti ini mobil ya terus untuk ini ada eco mode dan power mode di desain sebelumnya udah ada dan ada tambahan stabilizer ini ada tambahan stabilizer ya ini bahan plastik cup holder tool box glove box ada chillernya masih sama ada chillernya terus ada untuk laci juga masih ada laci juga dan untuk warna jok ini disenadakan dengan door trim warna burgundy kalau sebelumnya warnanya orange agak kecoklatan ya kalau sekarang udah burgundy kalau dulu masih orange ya amres masih sama oke sekarang kita ke belakang sisi belakang yuk teman-teman dan untuk sisi bagian baris kedua untuk legroom tetap lega inova juaranya headroom juga luas dan untuk bagian depan ada side pocket ada colokan untuk power supply untuk charger dan untuk AC nya masih manual ya masih sama ya masih sama aturan kalau boleh kasih saran nih aturan untuk angka yang akan dibanderol nanti dikasih digital dong saran nih buat Toyota terus warna jok bergendi belum ada amres sama dengan desain sebelumnya bahan plastik oke sekarang kita ke bagian belakang yuk teman-teman sekarang kita berada di sisi belakang inova kita lihat untuk top lamp nya masih sama nah ini catetan nih aturan dirubah dong lampu depannya kan dirubah lampu belakangnya harus dirubah dong terus untuk defogger belum ada masih sama gak terlalu mahal kan defogger ditambahin dong Toyota please terus spoiler sakvin antena sakvin antena masih sama terus ada sensor parking dua titik mata kucing buat safety sekarang kita ke bagian dalam oh iya ada kamera tambahan ini ini lepas nih buat Toyota nih ada tambahan kamera yang di tipe sebelumnya belum ada sekarang ada nih ini ada kameranya yuk kita masuk sekarang untuk sisi bagasi belakang untuk luas masih sama teman-teman ya untuk luas masih sama ini untuk penyimpanan dongkrak dan tools headrest bisa disimpan disini ya teman-temannya oke dan untuk jok bagian belakang bisa dilepat yang di tayangan sebelumnya sudah pernah saya tunjukin cuma saya kasih lihat lagi cukup simple kehalang kursi yang di bagian tengahnya teman-teman terus untuk sisi sini juga oke cukup oke cukup sekian review dari kami channel seputar otomotif terima kasih sudah menonton tayangan ini sampai tuntas dan apabila ada yang pengen tahu tentang pemasanan mobil toyota harga otrnya yang nanti yang baru diskonnya teman-teman bisa kontak di sini teman-teman kontak tim dari kami tim dari toyota dan jangan lupa subscribe like komen itu wajib ayo dong komen oke cukup sekian apabila ada salah kami minta maaf thank you ciao selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.